Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Semoga sehat selalu. Malam ini kami menghadirkan narasumber yang luar biasa. Ini sudah berkali-kali menjadi narasumber Banten Podcast. Kang Udayi Suhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kumis masih tipis. Alhamdulillah. Kumis beracun. Kumis biar biar biar. Jadi kami berdua nih. Jadi host utama saya, host pembantu sebenarnya ini. Ini kaki ke injek, disuruh-suruh ngomong, aduh. Kagok sudah ini. Malam ini mencoba mau menggali dari Kak Udayi. Yang dua hari lalu lolos verifikasi faktual di KPU Panegrang untuk pencalonan di Pemilukada Kabupaten Malaigang. Untuk rencana ke Udayi Salon Bupati kan? Insya Allah. Jadi sahabat Banten Podcast, kita gali dari A sampai Z. Dari mulai persiapan sampai lo spekifikasi sampai bagaimana beliau teknis dan siasat memenangkan Pemilukada di Kabupaten Malaigang. Untuk Mas Sabakti Bupati 2024 sampai 2029. Eh? 2029. Apa yang akan dimainkan oleh Kak Udayi ini melawan pasangan yang punya uang? Kan sana ya? Kemungkinan ya? Ya. Kalau Kak Udayi ini uangnya ada, cuman belum disebutkan beliau. Man saya udah tau jumlahnya. Sesuai tadi ngeliat terkening ya. Ataupun dapet Rp380.000. Rp380.000. Itu ya, Rp380.000. Kaudaii. Jadi, pertanyaan satu sampai selesai itu, Kak Udayi. Itu sudah disiapkan oleh Bung Beni. Gitu? Oh gitu? Jadi saya hanya membuka? Membuka dulu, biarkan yang nanya dua beliau. Oke. Siap. Kak Udayi ini saya kenal sebagai aktifis. Saya juga kenal. Saya, kita kenal. Kak Udayi ini adalah, apa ya, pengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan dua hari lalu, Wata Bang Ade tadi, bahwa udah lolos verifikasi faktual, Rp119.153 suara dukungan. Dibayar berapa itu ke KTP? Alhamdulillah 0 rupiah. Berapa rupiah? Berapa rupiah? Dari syarat minimal malah? Syarat minimalnya Rp74.710. Itu sudah melampau ya? Alhamdulillah. Kalau dihitung ya, separahu setengah lah. Melampau ya. Gitu. Jadi kalau ditanya berapa rupiah, karena itu tak ternilai mahal sekali sehingga tidak bisa dihitung dengan rupiah. Dan Alhamdulillah, tak seorang pun yang memberikan KTP itu atau yang menghimpun KTP itu mendapatkan rupiah dari saya. Saking mahalnya. Jadi ikhlas ridho ya? Alhamdulillah. Bang, kita harus detil apa yang menjadi landasan untuk mencalonkan diri dan sejauh mana optimisme. Sejauh mana kita tahu bahwa pilkada misalkan selalu bicara biaya, biaya cara kos politik. Nah, apa yang mendasari Bang Uday? Kemudian bergandingan dengan Puji Anto ya. Puji untuk bertarung di pilkada, meraih suara bertarung untuk mendapatkan suara masyarakat terbanyak di Kabupaten Pandeglang. Oke, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa jangankan cita-cita. Mimpi pun tidak saya untuk ikut kontestasi pilkada di Kabupaten Pandeglang. Nah, jadi calon kepala desa pun saya nggak sanggup rasanya secara materi. Karena tadi publik menganggap bahwa kontestasi pilkada itu pasti urusannya amunisi, logistik. Yang emberan gitu, bukan lagi ratusan juta. Calon kepala desa aja ratusan juta, bahkan di daerah-daerah tertentu calon seorang kepala desa harus miliaran rupiah. Kita dengar berkali-kali di berbagai daerah, terutama kawasan industri misalnya gitu. Daerah-daerah yang strategis. Jadi, mimpi pun saya tidak. Tetapi, awalnya ada beberapa orang yang ingin coba semacam uji petik di lapangan, tes ombak, bagaimana reaksi publik. Sejak awal Ramadan, tahun 2024 itu, sekitar Maret, mereka membuat baliho, dan di situ rileks gitu. Misalnya Sadulur, Salembur, Kudu Akur, TTD, calon Bupati Konoha. Ada lagi Wan Cina Babarengan. Dua desain itu disebar oleh teman-teman untuk menjadi baliho dan tersebar. Dari situlah reaksi publik bermunculan. Waktu itu masih pasang sendiri ya? Pasang sendiri. Masih sendiri waktu itu. Dan ternyata berbondong-bondong pihak-pihak yang berempati kepada saya, sebagai kalangan itu, mengumpulkan KTP. Alhamdulillah, di tahap awal, saya mampu mengumpulkan kurang lebih 82 ribu KTP. Dan kenapa saya pilih Pujianto sebagai calon wakil saya? Karena waktu itu, saya melihat beberapa aspek gitu ya. Pertama, Pujianto anak muda. Tentu saja lebih muda dari saya usianya. Kemudian, saya secara personal juga mengenal dia cukup lama. Dan saya lihat, asik. Orang ini punya energi, orang ini punya kecerdasan. Dibawa dengan gaya apa saja oke gitu. Elmu nyantri hayul gitu kan. Elmu leweng jadi gitu. Saya suka, karena bagaimanapun kondisi pandai gelang sekarang masih seperti ini. Soal ditanya tadi berapa rupiah untuk mengumpulkan KTP. Dan sebelum keberapa rupiah, niatan itu karena muncul masyarakat berbondong-bondong itu? Iya, hanya itu saja sebetulnya. Lalu saya ingat dengan pepatah orang tua. Jadi pamingpin, mah bisa dihayang-hayang, sekaligus tebenang dimbung-mbung. Sebab lamun cik, nuka wasakudu jadi, maka jadi. Gitu kan. Kun faya kun. Begitu. Terus, ada lagi yang membuat semangat kita untuk menggebu-gebu untuk bagaimana agar amanah ini kita jalankan. Ya, manjadah, wajadah. Begitu kan. Kalau itu terus ditambah lagi support dari para orang tua atau para tokoh yang saya anggap orang tua. Jalani terus skenario ini. Ya, alhamdulillah. Ternyata dalam waktu satu bulan, di bulan Ramadan itu, KTP terkumpul puluhan ribu yang memungkinkan saya untuk manggung dari calon personal. Nah, itu dari tahapan pengumpulan dukungan, KTP itu gak ada hambatan, gak ada? Alhamdulillah. Maksudnya dari eksternal, bukan tim, mas. Iya, dari eksternal. Juga gak ada. Saya gak punya tim waktu itu. Gak ada tim. Ya, tim kecil yang tadi. Maksudnya, digang-ganggungan dari bukan orang kita di luar. Gak ada ya? Sejauh ini ada, tapi tidak. Tidak signifikan. Ya, karena mereka melihat, ya paling main-main. Gak serius. Karena realistis. Lu punya duit berapa banyak gitu kan? Karena ada orang yang dulu katanya pernah nyalon. Mau nyalon di independen, ngumpulin KTP itu rupanya per KTP dibayar 15 ribu. Sampai dengan dari mulai ngambil dari warga, entah dipotokopi, kemudian di scan, masuk ke silon, di input satu per satu. Itu 15 ribu. Kalau misalnya, ya kali saya alhamdulillah kurang lebih 200 ribu lebih KTP yang bisa terhimpun. Di perpak pertama, 82 ribu. Kemudian perpak kedua, 138 ribu 310. Yang kemudian di vermin dulu, tersisa 130 ribuan. Dan di perpak terakhir kemarin, tercapai 80 ribu lebih. Sehingga di akumulasi dari perpak pertama, 37 ribu yang MS, dengan 80 sekian ribu. Di total, pada saat hari Minggu kemarin, dalam pleno KPU disebutkan, perolehan angka dukungan KTP untuk saya dan Haji Pujianto itu, 119 ribu 153 KTP. Luar biasa. Ya, kalau misalnya dihitung 200 ribu kali 150, eh 15 ribu rupiah. Enggak, 1,5 miliar. Atau lebih? Bukan. 200 saja kali 10, 2 miliar, 2 miliar setengah. Nah, 3 miliar. Udah harus 3 miliar. Udah 3 miliar gitu. Itu urusan KTP doang. Kalau ngasih uang, para orang mau bersebut. Kira-kira begitu. Tapi ya, sekali lagi saya katakan, saya ikuti saja skenario dari Allah, dengan berbagai jalan yang diberikan di tengah keterbatasan saya. Jujur, kalau mau nanya saya, saya belum selesai dengan urusan internal. Tapi memang kalau kemarin dari pernyataan Ketua KPU, itu sebarangnya di 18 kecamatan ya? Minimal. Minimal 18 kecamatan. Dan saya di awal itu menyebar di 32 kecamatan. Nah, di verva kedua, kita difokuskan ke kurang lebih 17 kecamatan. Ada sekitar 140-an desa. Yang dipilih berdasarkan KTP yang bisa dihimpun. Kemudian, ya Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Makanya, betapa capeknya teman-teman di PPS terutama, yang mereka harus melakukan verifikasi faktual secara keseluruhan. Bukan seperti halnya dulu ada calon DPD misalnya, kan hanya diambil sampel. Sampelnya 10%. Sekarang, harus dilakukan terhadap keseluruhan KTP yang masuk. Nah, jadi setelah pengumuman kemarin, tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya, saya sekarang sedang menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan untuk? Untuk mendaftar tanggung diri sebagai calon. Tanggal rencana? Rencana tanggal 27. Karena KPU memberikan kesempatan untuk pendaftaran itu hanya 3 hari. 3 hari. 27, 28, 29 hari. Tanggal 29. Maka kami rencananya akan mendaftarkan dari hari Selasa. Hari Selasa tanggal 27. Insya Allah, ada duhur. Dan ya Alhamdulillah sekarang banyak warga jejaring yang ada. Boleh nggak saya ikut? Boleh. Usahakan jangan bawa kendaraan roda empat. Karena terbatas parkiran di situ, di daerah Cikupa itu kan kecil jalannya. Ya lebih baik kalau sepeda motor lah kalau memang ingin mengiringi, membersamai saya dan Haji Pujianto. Ya itu awal tanggal 27 nanti kami akan mendatangi. Berkas-berkas persyaratannya apa aja bang? Berkas-berkas persyaratannya ya seperti biasa. Dari mulai KTP, KAKAK, kemudian fotokopi hijasa yang sudah dilegalisir. Kesehatan. Keterangan, Kesehatan, Jasmani Rohani, kemudian SKCK, dan beberapa dokumen lain. Termasuk melaporkan kekayaan. Semu pun bukan LHKPN ya. Karena saya kan belum sebagai pejabat negara begitu. Tapi di-store kan berapa lu punya kekayaan kira-kira begitu. Nah itu waktu memasukkan daftar kekayaan, apa yang dimasukkan? Saya belum memasukkan apa-apa. Dia bingung saya apanya yang harusnya masukkan. Jamang sampai naserta lintu. Boleh itu dimasukkan. Ya kalau ditanyakan, Kak Ade tadi lihat nomor rekening saya. Dan saya nggak punya nomor rekening lain, Kak Ade. Terus apa bang? Uang tidak punya. Apa berarti yang bisa diharapkan masyarakat? Ketika abang nanti dipercaya masyarakat, terpilih. Mereka masyarakat memilih apa yang kemudian bisa abang harap masyarakat bisa? Semua kepala daerah membangun itu bukan dari duit pribadi. Pasti dari APBD. Tidak ada satupun kepala daerah yang terpilih membangun daerahnya dengan uang pribadi. Pasti mengandalkan APBD. Tapi dengan kondisi pandeglang sekarang, APBD kita hanya kurang lebih 2,7 triliun. Pandeglang. Pandeglang. Itu pun 60 persennya habis untuk belanja pegawai dan belanja rutin. Sisanya 40 persen equivalent dengan 1,1 triliun. Jadi siapapun kepala daerahnya, kalau hanya berkutak pada APBD, kita tidak akan pernah beranjak dari keterpurukan, dari kondisi infrastruktur jalan yang buruk, pelayanan kesehatan, ekonomi masyarakat di desa, ataupun pembangunan lain. Tidak bisa kita mengandalkan APBD, maka harus out of the box. Bahwa uang itu penting, tapi uang bukan segalanya. Jadi gini nih, pernyataan Kauda ini kan antitesis. Dari selama ini kan kita sudah terkooptasi oleh pemahaman dan oleh perilaku bahwa calon pemirinya kudu diberi duit biaya. Nah, itu ada kiat cepatnya apakah udah untuk melumpuhkan pemahaman masyarakat seperti itu? Beberapa kali saya ngobrol dengan warga sambil cacahan gitu ya, cacahan sambil ngopi, karena saya nyewa tempat gak bisa gitu kan, harus kosnya tinggi. Jadi, saya ngobrol ngopi dengan Kulub Dangder gitu kan, Kulub Cawu dan sejenisnya. Binglu atau binglu? Ada apa ya? Tahu gak ngomong Kulub Dangder dan Kulub Cawu? Kudu ina ayah didik, itu paham. Iya, itu paham. Jadi, disitu saya katakan, saya hadir dengan Haji Pujianto itu tidak untuk membeli suara rakyat. Karena bagi saya suara rakyat itu mahal. Kalau misalnya, satu suara dihargai 100 ribu rupiah saja, kan dianggap oleh kita gede. Karena selama yang beredar untuk pilih apa gitu, 10 ribu lah, 20 ribu, 50 ribu, paling besar katanya kurang lebih 100 ribu. Atau kalau di kota mungkin 200 ribu per kepala. Untuk 5 tahun tuh ya? Untuk 5 tahun, coba bagi 100 ribu rupiah itu dibagi 5 tahun, maka sehari harga rakyat, harga suara rakyat itu hanya 50 rupiah. Itu kebeli okorokoracan, sahabatang ya? 50 rupiah, betapa murahnya kita. Dan saya ingin menjaga itu, menjaga maruah rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Tadi itu, jadi pemimpin itu harus mengabdi kepada rakyat, bukan minta dilayani rakyat. Sehingga, saya coba kiat itu, yo dulur-dulur. Saya diusung oleh dulur-dulur, oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, warga pandegla. Pertanggung jawaban saya sederhana, hanya kepada dua pihak. Satu, kepada Allah SWT, yang kedua kepada masyarakat. Tidak punya beban, misalnya KAD Gogo sebagai pengusaha besar, dimana gitu. Gakudah, butuh berapa puluh miliar. Nih, tapi tolong APBD 5 tahun ke depan, dari 1 M up gitu, diambil alis semua oleh KAD. Itu belum ada komunikasi seperti itu? Saya gak mau seperti itu, Pak. Saya gak mau menggabahkan APBD, yang dipertaruhkan adalah masa depan saya. Untuk peluang menempatkan donatur yang tanpa perjanjian kejahatan seperti itu, yang dimaksudnya, sudah ada rencana? Selama ini aja sudah terjadi. Kalau misalnya saya harus mengeluarkan uang, tetap kan ada keluar uang itu. Jaringan saya mengumpulkan, dari mana-mana. Kan mereka ada uang yang keluar. Tapi itulah kehebatan Allah. Allah memberikan jalan dengan caranya gitu. Ada warga dari luar pandeglang. Kang Uday, ini KTP sekian ratus. Ini warga dulur saya di Kecamatan A. Punya jejaring, KTP-nya tuh. Itu kan uang. Kalau di uang kan itu ya seperti tadi. Kurang lebih 3 miliaran saya harus keluar uang. Jaringan harus datang ke daerah Cimanggu. Jauh begitu. Atau ke Cikesi, ke Sumur, ke Cibalium. Yang di wilayah selatan. Itu kan tidak sedikit energi. Mereka datang ke wilayah itu harus menggunakan bensin dan sebagainya. Udah verifikasi fakta, udah selesai ini. Ada yang mencoba menggagalkan rencana pencalonan ke pendaftaran? Ada. Wahiannya ganti duit baik gitu? Atau gantian gantiannya ada. Tapi tidak kepada saya. Siapa yang menggagalkan kegantian, siapa? Ada pihak-pihak yang menginginkan saya tidak mahu. Tapi tidak langsung ke saya. Ke pendamping? Iya. Dari calon-calon yang lain? Bakal calon yang lain? Allah- Allah, dari siapa? Pokoknya ada pihak-pihak yang menghendaki agar saya tidak bisa daftar di KPN. Alasannya apa? Mereka mau memintakan Uday mundur? Ya, Allah- Allah disawab. Tidak tersampaikan ke... Tidak tersampaikan yang jelas bagaimana caranya agar Uday Suhada tidak manggung di Pilkada Pandeglang 2004. Mati uroko urang lapor di BIM. Ini menerima kenal. Lumayan, Tanya. Saya selop-belah selop, Ben. Ada sih. Ditolak ya itu? Saya nyatakan ditolak. Karena saya menghormati tadi keikhlasan para pihak yang bahu-membahu dengan keikhlasannya memberikan KTP mendorong saya. Ayo, Bismillah. Ayo, semangat. Saya juga ingat kepada almarhum Kak Budi Prakosa, mantan ketua KPU Pandeglang. Sebelum beliau meninggal. Dari Deo Cimata Aing, satu-satunya permintaan saya adalah jangan hianati rakyat Pandeglang. Sambil menangis almarhum itu. Dan saya akan pegang amanat itu. Empat bulan yang lalu ya? Iya, empat bulan yang lalu. Saya pegang amanat itu dari beliau dan dari para tokoh lain yang mensupport saya, baik secara moral. Ada juga yang memberikan material kepada saya. Misalnya, saya mau kemana, Kamudai ada acara kemana. Itu ketemu dengan kelompok itu. Ini ada duit 500 ribu. Ya, saya bagikan untuk kelihatan sana. Dari jaringan-jaringan teman-teman dekat saja, yang secara personal dekat dengan saya. Bukan orang Pandeglang juga. Ada orang Pandeglang. Tapi banyak yang di luar Pandeglang yang mungkin turut prihatin dengan kondisi kampung halaman saya untuk kemudian, mungkin inilah momentumnya. saya diberikan perahu oleh rakyat, diusung oleh rakyat, maka tinggal saya ajak saja. Saya tawarkan kepada Red Pandeglang. Yo, dulur-dulur. Mau nggak kita bareng-bareng melakukan perubahan? Sebab Allah sudah mengatakan, inna Allah hala yuga yiru ma' dikau min hatta yuga yiru ma' diangfusihim. Jadi tidak mungkin Allah memberikan perubahan kalau rakyatnya mau seperti ini saja. Saya sederhana. Mau menang, alhamdulillah. Nggak menang pun saya, alhamdulillah. Saya yang penting sudah menyampaikan dan mengajak. Peluangnya ada. Momentumnya ini. Tapi kalau didengar tadi dari ada pihak-pihak yang mencoba menghentikan, kayaknya mereka menurunkan lembaga survei. Kayaknya kau dah punya kekuatan itu. Allahu'alam, saya nggak mau memikirkan yang lain, Kak, Dek. Urusan awak sorangan bagi. Bingung, keneh. Saya lebih baik fokus bagaimana saya bisa dekat dengan warga, menjelaskan apa saja sih rencananya yang akan saya lakukan ketika Allah menakdirkan saya jadi Bupati Pandeglang. Ya itu yang saya sampaikan kepada lulur-lulur di Pandeglang. Realistis nggak? Oh, persoalan A, B, C, D sampai dengan 10. Terus-terus lanjut terus. Sebenarnya itu kalau ada yang mencoba mencegah itu, berarti mereka itu sudah punya hitung-hitungan itu. Mungkin. Bisa jadi gitu kan? Mungkin. Tapi ya, saya lagi-lagi saya akan fokus ke mendaftaran ini. Terus juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat. Saya tawarkan. Saya adalah figur alternatif dari jalur persoarangan yang tadi tanggung jawab saya sepenuhnya kepada Allah SWT dan kepada dan terus gini. Ini ada pendamping siapa? Marokudulu Bang. Haji Puji ya? Ya, Haji Puji. Ini kan keluarga besar beliau ini kan berisian dengan Partai Golkar bahkan hadir Partai Golkar ya? Ya. Ada kendaraan nggak ke pendamping calon wakil itu? Nggak ada. Alhamdulillah Pak Haji Pujianto menyampaikan kepada saya bahwa Ibu Hajjah Iye Hairia itu Hairiani itu mantan wakil Bupati Pandegang. Beliau sudah merestui Pujianto mendampingi saya dan tentu saja dan tentu saja sebagai orang tua beliau akan membantu keluarga besar beliau solid untuk satu barisan dengan kami untuk memperjuangkan bagaimana agar di kontestasi pilkada 2024 ini pasangan kami yang mendapatkan amanah paling besar dari rakyat Pandegang. Mudah-mudahan aja partai-partai juga itu batal ya, daftar? Ya enggak sih saya enggak mau mengebiri demokrasi itu. Ini adalah ruang yang diberikan dalam alam demokrasi kita yang saat ini sedang apa, ciwuh begitu ya saya akan fokus toh perahu sudah ada saya tinggal terus mengajak berbagai komponen di 339 desa dan kelurahan di Pandeglang yang tersebar di 35 kecamatan ini bahwa masa depan Pandeglang yang menentukan adalah kita sendiri. enggak mungkin satu pemimpin atau dua pemimpin saja harus bersama-sama saatnya kolaborasi saling bahu-membahu tidak ada satupun daerah dibangun oleh sendirian tapi saya katakan saya sudah membuktikan berkali-kali Haji bahwa uang memang penting Ben tapi uang bukan segalanya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menuju tujuan itu toh sederhana sekali ada rumah warga yang tidak layak huni saya ingin sekali membantu bagaimana agar rumah itu layak huni ada orang yang mengirimkan foto dan datanya siapa pemiliknya ini real di carita dua tahun yang lalu saya cuma nge-upload di facebook mudah-mudahan saya bilang ini bisa dilihat oleh Kak Adis Perkim provinsi Alhamdulillah dibaca dan besoknya ada yang terjun bulan depan sudah selesai itu rumah warga langsung ya tindak lanjut ya kan ngebangun rumah itu perluan mungkin saya tukang ajul begitu juga kalau kapasitas saya punya tanda tangan sebagai bupati pandegang mungkin lebih seket pang ajul nakal luhur terus KUD ini kan praktisi lembaga survei sedang non-aktif ya ada nge-pasangan nih kalau jadi yang sudah deklarasi ada dua orang ya dua pasangan Raden apa perempuan sama Pitron oh Raden Dewi Raden Dewi Pitron itu diantara mereka ada nge-pasangan yang di anggap kuat-kuat mereka kuat semua oh kuat semua mereka kuat semua jadi saya tidak tidak melihat ya semuanya kuat makanya yuk kita berkontestasi di pilkada ini secara sehat gitu kan mari kita ajari rakyat dengan cara-cara yang sehat gitu bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat kita harus benar-benar gunakan cara-cara itu yang santun dengan cara-cara yang biar terlahir pemimpin yang sehat biar terlahir pemimpin yang sehat ada target perolehan suara minimal gak kudai target ada gak suara minimal jumlah DPT 990 ribu sekian tapi kalau berkaca pada hasil berkaca pada pilpres-pileng kemarin itu yang berpartisipasi kurang lebih 750 ribu artinya perolehan harus di atas 400 ribu enggak enggak harus lihat pasangan dulu ada berapa pasangannya kalau dua misalnya ya tinggal 50 plus 1 kalau siapa terbanyak ya sama sih berapapun pasangannya harus suara terbanyak kan beda kita dengan DKI Jakarta misalnya yang harus suaranya memperoleh minimal 50% plus 1 kalau di pilkada kabupaten kota lain suara terbanyak dia yang akan terpilih jadi saya tidak muluk-muluk berapa ratus ribu ini pokoknya langsung kalau aku menang-menang gitu jaring yang sudah dibentuk dari kelompok banyak komponen jadi dari mulai orang tua-orang tua dulu saya sombing saya silaturahmi bukan untuk membawa-bawa para kiai untuk masuk ke ranah politik praktis saya enggak mau juga itu namanya tidak hormat kita terhadap para ulama justru kita silaturahim mohon restu mohon doa jika ini akan memberikan kebaikan bagi rakyat pandai gelang tolong bantu saya dengan doa gitu kan tidak harus juga beliau-beliau turun ke gelanggang untuk memobilisasi masa kasihan orang tua jangan sampai dibawa ke ranah politik praktis cukup beliau kita minta doanya minta restunya selebihnya biarkan anak-anak muda yang bergerak gitu kan jaring yang kita miliki dari mulai organisasi-organisasi hobi organisasi kemasyarakatan organisasi Islam tentu tidak lembaganya tetapi jaringan-jaringannya yang kita miliki terus jaringan selama ini yang saya lakukan sejak tahun 2000-an bagaimana mengajak ngasuh anak-anak mahasiswa yang sekarang bertebaran dimana-mana itu yang kemudian mereka dengan sendirinya bergerak dengan caranya begitu ada yang bisa membuatkan stiker bikin stiker tinggal minta ke saya mana pak desain stiker kami pengen buat ada uang nih misalnya 500 ribu rupiah atau 100 ribu rupiah masangnya juga jaringan kami ada yang begitu ada banyak komponen-komponen yang begitu jadi ya kalau gotong rolong semuanya insyaallah akan lebih mudah ini ada beberapa pengamat ini warga jadi keikut ceritaan kalau sudah dipilih ke depan neglang ini sebenarnya menjawab dendam kesumat dendam kesumat terhadap gini tata kolat pemintaan di kampan neglang meskipun sepanjang 20 tahun terakhir kan oleh keluarga tertentu ada rencana apa misal ini saya bertanya abis saya kabur meninggal ini mau-mau nanya saya maksudnya ketika kau udah jadi jadi bupati ada target yang mau diburu gak kira-kira gak ada yang jelas begini dari hasil survei beberapa lembaga yang saya anggap kredibel terutama berkaca pada api leg pilpres kemarin bahwa kecenderungan masyarakat pandeglang secara umum itu 65% ke atas jenuh dengan kondisi sekarang maka ini momentum menurut kami untuk kita sambut begitu inilah sosok baru saya dan Haji Pujianto untuk mengajak teman-teman dulur-dulur warga pandeglang bersama-sama makanya tagline saya wancina barengan itu kolaborasi itu lah dengan kebersamaan itu jadi ini momentum yang pas bagi kami untuk mengajak merogoh hati rakyat mudah-mudahan aja mereka sepemikiran mau diapain apakah ada target ABCD enggak saya ingin profesional dan proporsional saja misal di kalangan birokrasi misalnya bentang-bentang Kak Haji jauh dengan saya misalnya lantas saya pindahkan dari Kadis A menjadi Kadis B atau non-aktifkan enggak begitu kita ingin menerapkan meritokrasi birokrasi sistem itu penting tempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kapasitas kapabilitas dan track recordnya gitu aja gitu bahwa orang beda pilihan itu sudah sunatullah begitu kan tapi enggak boleh dendam kayak begitu enggak boleh setelah saya kan kalau ini kan punya istri ya itu kalau orang tua kan tadi sudah disebutkan mendukung ya apa kita hadirkan istrinya bukan kalau istri mendukung enggak istri Alhamdulillah setelah saya bismillah beliau senantiasa mendampingi saya kalau sebelum bismillah emang enggak mendukung enggak enggak mendukung jadi dukungan penuh ya dukungan penuh enggak khawatir gini dengan segala keterbatasan yang ada iya maksudnya kalau tidak dukung khawatir pas dilantik tidak datang panten menerima karena ada dukungan sayang isinya enggak ada kalau ada maka bisa dihadirkan iya iya saya itu suka ngobrol dong cuman namun jadi jika ini diburu kukau enggak saya insyaallah tidak pendendam berbuat baik itu kan lebih baik ketimbang kita menyimpan dendam kepada siapapun biar Allah yang punya hak untuk itu pengguna ini kan sebenarnya kalau saya lihat dia paham terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah karena kritikan-kritikan tajam terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sering dilontarkan di media-media masa artinya ketika nanti jadi pun mudah-mudahan nanti terpilih harus siap menerima kritik oh wajib saya justru ingin kalau Allah mentakdirkan saya jadi pemimpin di Pandeglang sebulan sekali harus ada di pendopo itu berbagai komponen secara bergiliran untuk kurun-tumbung di situ oh ini kalangan pecinta budaya bulat kepan keagamaan open house open house itu dari berbagai komponen justru dengan kita cacahan ngampar daun bila perlu karena saya suka ngampar daun daharnya teka ukur itu pernah ada yang melakukan itu Bupati Kutai Kartan Negari yang jelas saya tentu saja tidak akan anti-kritik orang saya selama ini tukang kritik dan yang dikritik adalah hal-hal yang berkenaan dengan kebijakan publik bukan urusan private bukan urusan pribadi seseorang jadi saya ingin agar berbagai komponen itu berkontribusi sekarang kan sudah canggih misalnya kita siapkan satu channel untuk pengaduan masyarakat dan itu harus ada tim yang menidaklanjuti secara serius apakah kondisi infrastruktur pendidikan pelayanan kesehatan yang berkenaan dengan kebijakan publik yang itu bisa segera ditindaklanjuti bahkan saya menginginkan dengan kemajuan teknologi misalnya ada sebuah pekerjaan itu bagaimana caranya pekerjaan dari MC0 sampai dengan finishing itu harus day to day direpot oleh yang bersangkutan agar ketika misalnya oh klosetnya harus toto kok ini tidak bermerah hari itu juga harus kok ganti jangan sampai sudah selesai bangunan digetok dan saya dengar tim ITKUD bagus juga insyaallah contoh soal pelayanan admin duk selama ini kan disentralisir diket alun-alun itu di pasar menurut saya itu justru akan membebani rakyat kita satu pintu itu mendingan didistribusikan ke kecamatan-kecamatan ya kan modal admin duk bukan masalah biaya di admin duknya on cost di jagad manti muncul muncul itu ratusan ribu dan rakyat biasa nggak tahu pasti minta tolong kepada aparat desa ongkos uang makannya rokoknya dan sebagainya sama seperti di bayah timur kan rangkas kan kasihan jadi sesungguhnya rakyat itu ingin agar didekatkan pelayanannya gitu loh contoh lagi soal pelayanan kesehatan saya tadinya berpikir positif tahun 2023 DPRD membuat perda tentang pajak dan retribusi daerah ada turunannya perbuk nomor 70 tahun 2023 tentang biaya layanan dasar di puskesmas di perbudnya di puskesmas dari 6.000 rupiah menjadi 12.000 rupiah sekarang saya pikir sejak Februari kemarin ini berlakukan saya pikir itu untuk peningkatan kualitas pelayanan publik apa namanya kesehatan ternyata untuk mendokrak PAD karena landasan dasar hukum diatasnya adalah perbuk tentang pajak dan retribusi daerah masa iya sih kita mendokrak PAD dari orang miskin yang sedang sakit mendanggar undang-undang padahal itu iya orang sakit menjadi tanggung jawab negara bagaimana dia sembuh bagaimana dia sehat kenapa kita tidak coba dongkrak dari sektor pariwisata misalnya dari ujung carita yang namanya matahari sampai ke pulau tinjil itu punya pandai bilang betapa luasnya itu kenapa sih sekarang teknologi sudah canggih begitu masuk ke kawasan pariwisata sangat 5 ribu satu jam pertama 3 ribu atau berapa ribu jam kedua ketiga berapa kendaraan roda dua roda empat yang masuk jelas ya kan terhitung ke PAD nya tentu juga akan jelas pelayan disitu akan diberikan gaji atau honor yang layak atau siapa disitu yang menjaga keamanan juga bisa hidup para wisatawan itu nyaman datang ke situ tidak seperti sekarang datang serg punggu-punggu 50 ribu 30 ribu yang entah kita nyampe enggak ke PAD itu ya kan kenapa tidak itu yang kita dongkrak itu sumber-sumber PAD masih banyak kebubungan tergali kayaknya 30% dari rakyat miskin yang sedang sakit 30% paling besar menurut saya itu harus dirubah perbub itu harus dicabut kalau Allah mentakdirkan saya menjadi Bupati Pandegang pelayanan kesehatan tentu wajib negara wajib hadir untuk bagaimana rakyat kita sehat jadi perbub itu harus dirubah bagaimana kita mendongkrak PAD yang selama ini mengandalkan dari orang miskin yang sedang sakit banyak UMD bisa kita revitalisasi jangan-jangan komposisi PAD dari situ yang tertinggi memang 30% paling banyak dari orang miskin yang sedang sakit selama ini selama ini dikira saya pertanian perwisata ternyata di situ terus kalau saya baca di berita karena saya enggak tahu ya itu yang ada yang mau mendaftar itu yang perempuan raden-raden itu katanya adiknya padimnya katanya saya enggak tahu adik adiknya saya enggak tahu persis tapi katanya kata orang-orang siapa dia dia adalah adiknya oh dikira saya keluarga padimnya itu udah enggak ada yang nyawan ternyata adiknya adiknya informasinya saya enggak tahu persis karena kalau yang calon satu itu dari demokrat itu anggota DPRD selama ini bang tapi saya takut bang takut apa takut gini yaudah pulang kalau bang Uday jadi khawatir bang Uday kemudian seperti halnya yang dikritisi jadi seorang Bupati yang mau apa menurut kekayaan yang kemudian membangun dinasti yang seperti itu apa janji gambaran apa sesimpel misalkan dari tidak punya duit kemudian nanti jadi Bupati dengan segala pasilitasnya ada BP punya duit dari BP dari biaya penunjang operasional itu nanti kita biasanya telepon-teleponan abang mau jadi Bupati nanti ya kan enak saya kan tinggal di demo aja oleh masyarakat tapi kalau janji-janji politik saya yang 10 program sudah saya susun itu kalau tidak terrealisasi dalam satu periode itu rakyat tinggal menghukum saya gitu kalau pun saya mau manggung lagi gak usah dipilih gitu loh kalau tidak terbukti kami itu suka ngobrol kalau udah jadi namun ditelepon kayak ngejawabnya rohkannya masih almadinah sesuai dengan kesukaan yang jelas ya karena saya suka kopi biasa kopi pahit saya bilang tadi ngampar daun kalangan jurnalis yang selama ini saya begitu akrab saya dibesarkan ini oleh teman-teman jurnalis oleh teman-teman gitu loh kalau tidak ada teman-teman siapa udah isuah gak ada apa-apanya dan ini yang tadi yang paling penting dan harus dicatat juga adalah sahabat Bantuan Pond jadi masyarakat panegang ini rencana kalau beliau jadi ini open house dalam sepekan satu hari atau tiap hari enggak kalau tiap hari kalau tiap hari saya gak bisa kerja saya justru diinginkan oleh teman-teman di kantor itu cukup dua hari selebihnya di lapangan selebihnya ke masyarakat jadi karena ada dua orang harusnya yang satu orangnya memang keliling ke warga kan ada bupati wakil bupati iya gak apa-apa saling maksudnya kalau dua-duanya duduk aja kan kasian yang memilih gak pernah ngeliat jangankan batang hidung gak daun telinganya pun gak tahu saya insya Allah akan begitu karena memang saya suka ngaprak suka keliling dan senang sekali duduk bareng ngobrol bukan dalam konteks pilkada ini aja emang keseharian saya dari dulu juga mau dengan siapapun bergaul ya terus ada kalau kalau itu penajar misalnya terpilih jadi mengumpulkan warga terus nyanyi ebit ada gak saya punya keinginan kalau saya terpilih saya pengen ngundang dua artis satu mas ebit satu lagi mas yon pares ya itu dia tahu iya itu sebenarnya dia mau nyanyi kayaknya itu tuh apa itu pucuk-pucuk pinus tembaga dan pucuk-pucuk pinus bang kita di akhir durasi cepat sekali ya karena apa pasti insyaallah kita akan selalu terus continue mengundang tidak tidak hari ini kita nanti mungkin ada Pak Haji Pujanto siap kita juga bareng nanti ambil bang tapi dari closing saya yang ingin saya minta masyarakat kabupaten serang itu ya kalau memilih abang pandeglang masyarakat kabupaten pandeglang sorry kekurangan dan kelebihan bang udai itu apa sebenarnya bang artinya biar masyarakat bisa melihat nih oh banyakkan kekurangannya bos lain kita pilih kekurangan saya yang paling utama saya gak punya uang yang kedua kekurangan saya itu lupa dengan nama orang sering lupa ya sering lupa misalnya nama Benny gitu siapa ini orang padahal kenal gitu tapi ketika saya ketemu bukan diculekin ketika ketemu lagi seminggu lagi siapa ini jangan-jangan apa namanya amnesia amnesia sebenarnya udah malah dikurangan iya jadi jadi kelemahan saya terlalu banyak sesungguhnya kelebihan saya adalah gak belum tadi tidak punya uang saya tidak punya uang untuk modal di dalam pilkada ini bahwa uang itu penting tapi saya yakin dengan caranya Allah akan memberikan jalan karena bagaimanapun saksi kurang lebih seribu 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 sembilan ratus tps kurang lebih sering lupa sering lupa nama orang kalau mukha inget nih orang nih inget tapi nama kadang-kadang kalau yang lama gak bertemu gitu ya yang lama gak ketemu terus kekurangan saya iya ini sejujur-jujurnya selain ekonomi kemudian tadi lupa dengan nama seseorang nama orang-orang gitu kemudian yang ketiga yang ketiga kelemahan saya itu saya susah tidur di bawah jam 9 malam di atas jam 12 kalau saya mikirin masyarakat gak juga sih selama ini ya mikirinnya misalnya begini gak kalau sendiri memang gitu tapi kalau berdua masyarakat cepat enggak juga saya sering istri saya sering menemani sampai dengan dini hari gitu misalnya saya menulis apa saya main gitar apa saya apapun lah aktivitasnya sulit ngantuk di tengah malam keempat gitu pokoknya terlalu banyak kelemahan saya kelebihannya apa ya kelebihannya saya merasa gak punya kelebihan kecuali kecuali banyak orang yang baik ke saya tapi diantara pasangan saya merasa kaya karena merasa banyak orang yang tapi kelebihan gak udah itu diantara pasangan yang lain-lain yang ada kumisnya beliau ya ada apa tadi juga berkumis oh iya cuman sahabat bentar kontes jangan lupa beliau nih kalau jadi ini pertama open house kedua memanggil mengundang Iwan Pales pengen mengundang mas Eby dan mas Iwan saya masih penasaran artinya biar penasaran marketing kalau hanya kelemahan kan tidak punya modal tadi ya tidak punya kekuatan ekonomi ini kan harus dibalas dengan kelebihan kekuatan iya itu menjadi oh gak punya duit tapi dia punya sesuatu yang lebih apa yang ditawarkan Bang Uday maksud saya kelebihan dari Bang Uday itu apa dibandingkan calon-calon saya menawarkan 10 program yuk kita perbaiki infrastruktur jalan yang buruk sekarang yang kedua bagaimana agar pelayanan kesehatan lebih baik tadi saya berjanji akan saya cabut pebub nomor 70 tahun 2023 tentang layanan dasar BLUD di Puskesmas bahwa orang sakit itu wajib hadirnya pemerintah untuk mereka atau negara untuk mereka padahal WPJS itu ya iya Bapak itu mah untuk WPJS selain ini untuk umum layanan umum kemudian yang ketiga soal perekonomian di desa bagaimana Bang Emok sekarang merajalela karena rakyat tidak punya akses untuk keperbankan maka kooperasi UMKM itu harus dihidupkan yang keempat bagaimana agar layanan dasar pendidikan TKSDSMP yang menjadi keundangan kebupaten itu diperbaiki kemudian ada lagi bagaimana saya ingin Pandeglang kembali sebagai lumbu pangan terus juga bagaimana kita tekan korupsi dan pungli AKBP anti korupsi dan berantas pungli yang ke-7 adalah bagaimana meritokrasi birokrasi tadi yang ke-8 Pandeglang terang bagaimana kita agar di setiap desa itu penerangan jalan umumnya bisa lihat dilihat jalun-jalun sekarang kan kayak warung-warung miris sekali yang ke-9 bagaimana perhatikan pondok-pondok pesantren tradisional karena disitu basicnya Pandeglang salah satu kultur pandeglang yang kuat adalah diantaranya misalnya gini pondok pesantren ke adegogoyah misalnya punya santri di level SMP tapi disitu tidak mengeluarkan ijazah maka pemerintah hadir dulusan dari pesantren keadeng meskipun dia di di situ yang setara agar si santri punya kesempatan untuk melanjutkan kepenidikan berikutnya bagi mereka yang di SLTA ada persamaan dari pemerintah sehingga dia punya kesempatan untuk melamar kerja untuk menuruskan kuliah itu di antaranya yang terakhir yang ke-10 kita harus perhatikan kan kalau guru ngaji sudah ada insentif bagaimana dengan para pengurus masjid musola sebagai bentuk perhatian kita terhadap bagaimana religiusitas masyarakat pandeng itu juga menjadi penting termasuk terakhir soal revitalisasi BUMD yang gak menjadi badan usaha harus menguntungkan jangan sampai badan usaha justru rugi banget ada dua ya satu BPR satu lagi saya lupa namanya yang jelas itu harus direvitalisasi dan tempatkan orang yang punya kompetensi disitu dia profesional itulah yang ingin saya tawarkan itu mungkin kelebihan dari saya yang sebetulnya sangat reliable untuk kita wujudkan bersama-sama oke terima kasih bang sami-sami karena tadi yang membuka bang adek maka harus bertanggung jawab closing di posisi Dewan Senior dan ini pertama kali saya di wawancara oleh dua orang sekaligus merasa di huruf saya nyatanya umur empat orang jadi demikian sahabat Banten Purges obrolan kami dengan Kang Uday yang tanggal 27 Insya Allah akan mendaptarkan pribadinya dengan pasangannya Haji Pujanto untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati mereka KPU nah bagaimana selanjutnya setelah itu terus apa yang dilakukan oleh Banten Podcast setelah wawancara ini tidak tahu silahkan timbul yang bantuan bila tapi kalau ada ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati